Gua Scott, Unhead, CV Commons, dan datang kembali di channel YouTube-nya Hertoni. Nama aku Hertoni, dan aku ada orang Indonesia yang muta lagi kuliah di Jerman. Di beberapa video sebelumnya mengenai cara belajar bahasa Jerman, salah satu cara belajar bahasa Jerman yang bisa kalian gunakan secara sangat luas dan juga secara gratis, tepatnya juga adalah dengan menggunakan sebuah media disebut dengan Deutsche Welle, atau yang mungkin banyak orang Indonesia yang tahu sebagai Dewe. Nah, apa itu sebetulnya Dewe, dan kenapa sih kok bisa digunakan untuk belajar bahasa Jerman? Di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit, lalu setelah itu saya akan mengajak kalian untuk melihat website yang bisa digunakan untuk belajar bahasa Jerman tersebut secara langsung. Jadi, Deutsche Welle ini adalah sebuah media milik komunitas Jerman yang dibiayai melalui pajak yang saya dan juga puluhan juta orang Jerman lainnya itu bayar, dan sebagian dana itu digunakan sehingga juga untuk media televisi, juga untuk media radio, juga untuk channel Youtube Dewe Indonesia, itu juga sebagian juga digunakan untuk belajar bahasa Jerman, sebagai sarana untuk mempromosikan budaya Jerman ke seluruh dunia. Jadi, kita kata lain bahwa kami semua itu bayarin kalian untuk belajar bahasa Jerman. Nah, sekarang salah satu media yang digunakan oleh Deutsche Welle dalam bahasa Jerman adalah mereka mempunyai sebuah website khusus yang disebut dengan learnjerman.dw.com. Sebetulnya, banyak website mereka itu yang disebutkan dalam bahasa Inggris. Maka di sini saya akan membantu kalian bagaimana cara kalian bisa melihat website learnjerman.dw.com ini. Jadi, sekarang aku akan pindah ke HP, langsung aja kita mulai. Baik, sekarang di sini tugas kalian adalah kalian membuka website yakni learnjerman.dw.com. Nah, di sini saya akan taruh linknya di sebelah kiri dan juga di kolom deskripsi untuk mengakses konten belajar bahasa Jerman dari Deutsche Welle. Sebetulnya, Deutsche Welle juga menawarkan aplikasi yang disebut dengan dw.dw.com. Tapi itu dikhususkan untuk level A1 atau awal hingga B1 atau tingkat menegah ke bawah. Namun, untuk melihat yang lengkap, kalian bisa menggunakan learnjerman.dw.com ini untuk melihat dari level A1 sampai yang sangat mahir yakni level C2. Di sini, tapi sayangnya untuk learnjerman website-nya ini sendiri, ditawarkan dari hanya tingkat A1 atau pemula A2, pemula atas, B1 menengah bawah. Dan kalau kalian misalnya ingin lihat B2 hingga C2, kalian bisa melihat di konten lainnya di halaman dw. Tapi kita akan ke situ nanti. Nah, sementara itu menu-menu lainnya selain langsung ke A1 hingga B1 adalah kalian bisa coba untuk placement test atau tes kemampuan kalian. Apakah kalian sudah cukup jago untuk A1, A2, atau pemula B1? Tapi, kalau kalian misalnya benar-benar buta, bahasa jaman itu seperti apa, atau kalian ingin belajar ajat, maka kalian bisa masuk ke laman ABC di mana kalian akan belajar mengenai huruf-huruf jaman, bagaimana cara mengeja, dan juga mengenai bagaimana contoh kata yang berawalan atau menggunakan salah satu dari huruf ini. Tapi tentunya di sini nggak cuma huruf, ada juga diphtong, dan lain sebagainya. Nah, masuk juga angka, dan juga huruf-huruf omelau. Saya lupa tunjukin juga bahwa jika kalian klik titik 3 di atas ini, kalian bisa melihat mengenai overview mengenai grammar dari A1 hingga B1, dan juga untuk kosa katanya. Kalau kalian bisa perlu bantuan, kalian bisa tekan tombol help. Nah, untuk bahasa, sayangnya saat ini belum ada pilihan bahasa Indonesia, tapi kalau kalian misalnya buka website ini secara default, akan ditampilkan bahasa Inggris. Dan tentunya di website, kalau kalian bisa menggunakan browser Chrome, ada pilihan di mana kalian bisa menerjemahkannya langsung ke bahasa Indonesia. Tapi saya nggak begitu menyarankan, karena nanti takutnya akan keenakan, kecuali kalau benar-benar kepepet. Dan di sini ada kolom login, di mana kalian bisa menggunakan email kalian, dan juga password, agar kinoja kalian selama menggunakan website Langement.dwe ini, bisa disimpan, sehingga kalian bisa memanjutkan dari mana kalian sebelumnya. Nah, sekarang aku kembali ke laman utama, yakni home. Di sini, A1 hingga B1 itu sepundal. Dengan satu series yang disebut dengan Nikos Frank. Tapi, A1 itu termasuk punya season sendiri, A2 dan juga B1 masing-masing juga punya season sendiri. Jadi, pertama-tama kita lihat terlebih dahulu A1 itu seperti apa. Nah, untuk kebanyakan, itu dibagi menjadi banyak kapitel. Dan kapitel ini berorientasi kepada suatu topik. Tapi, dalam topiknya itu, kalian akan belajar juga mengenai krosa kata dan juga gramatika. Biasanya, untuk satu kapitel, masing-masing itu terdiri dari 4 bab. Dan saya sangat menyanyakan untuk kalian mengejarkan semuanya, karena dia mempunyai campuran yang sangat bagus antara di mana kalian bisa latihan mendengarkan, di mana kalian bisa latihan berbicara, dan di mana kalian bisa latihan membaca. Tapi, untuk menulis di sini sayangnya agak kurang bagus, karena yang bisa digunakan adalah paling adalah untuk menulis, bukanlah menulis bebas, mainkan di mana kalian akan menyusun kata atau membuat sebuah kalimat, berdasarkan kata-kata yang sudah ada, dan apakah urutannya itu betul atau salah. Sekarang saya kasih contoh, misalnya saya pilih sembarang aja, Zain, yakni simple zain, simple past, atau masa lampau. Di sini kalian bisa melihat mengenai antara lain, kosa katanya, lalu kalian bisa melihat klip pada awalnya itu seperti apa. Tapi, klipnya ini sendiri itu tidak disediakan subtitel, dan memang ini tujuannya adalah baik supaya kalian bisa peka terhadap rasa jaman itu seperti apa. Kalau misalnya saya klik start, memang di sini pengantarnya dalam bahasa Inggris, tetapi di sini, pertanyaannya itu akan tersedia dalam bahasa Jerman. Tapi memang karena nanti kalau kalian misalnya nanti ikut ujian bute, semuanya 100% dalam bahasa Jerman, tidak ada dalam bahasa lainnya. Di sini contohnya, kalian di sini akan mencoba untuk mengurutkan, dan kalian di sini bisa cek, simpan cek, untuk tahu apakah jawaban kalian betul atau salah. Kalian bisa tentunya terus membutuhkannya sampai jawabannya itu benar, tapi sayangnya kalau salah kalian tidak akan dapat poin untuk seksi ini. Oh ya, saya di sini juga sudah klik, jadi di sini ada tipe soalnya, selain tadi menyusun, ada juga untuk pemilihan jawaban, dan juga ada ralain, ada gambarnya ilustrasi, dan di sini ada juga menjodohkan contohnya. Dan di sini, nah ini adalah seksi yang lumayan bagus juga, karena di sini ada teks, dan kalian bisa mendengarkan narator berbicara, seperti ini, dan juga kalian bisa menirunya, lalu kalian bisa kira-kira menilai diri kalian sendiri, apakah kalian bisa, atau kurang bisa. Nah, kurang lebih adalah seperti itu, lalu untuk lain-lainnya adalah, ini ada ilustrasi tambahan, di luar dari seri Nikos VAC, dan di sini kalian bisa seterusnya, sampai bagian ini selesai. Saya akan langsung skip ke next, sampai selesai, agar kalian bisa melihat seperti apa nanti hasil akhirnya. Oh iya, sebelumnya juga di bagian I seperti ini, ada juga keterangan, di mana kalian akan tahu sedikit-sedikit, mengenai poin sokebudayaan Jerman, dan juga mengenai, mengenai tambahan gramatika lainnya, yang tidak dicakup dalam bagian atau laman ini. Memang saya di sini 0, karena di sini saya nggak jawab pertanyaan apa-apa, tapi di sini kalian bisa, login dan correct mistakes, atau mengoreksi kesalahan kalian, supaya kalian bisa, supaya ini semua, pekembangan kalian itu bisa disimpan. Di sini saya sengaja pilih continue. Nah di sini baru kalian akan lihat, pada akhir, setiap kali kalian mengejarkan supab tersebut, apa saja bagian dari gramatika, yang telah dicakup pada ini, dan bagaimana cara menjawabnya secara benar. Termasuk juga, ini agar kalian juga bisa mencatatnya, di buku kalian. Lalu selain itu juga, ada gramatik, dan juga ada pepos, vokabeln, atau kosa kata. Nah di sini kalian bisa, sambil melihat, katanya, sambil juga bisa mendengarkan, bagaimana cara ia dibacakan. Tentunya agar kalian juga bisa menirunya. Tapi ya kalau kalian bisa klik next, dia juga akan belajar sedikit, mengenai kebudayaan, atau tempat-tempat di Jerman. Nah di sini sebetulnya, ada juga grammar overview, dan juga vocabulary overview, tapi ini sebetulnya ada cara curang, untuk benar-benar tahu, gramatik itu seperti apa, dan saya tidak menyarankan, untuk kalian yang membuka sesi ini, karena sama saja, bahwa kalian itu cuma melihat, gramatik yang dipakai, itu kalau lebih kayak gini, tapi kalian tidak bisa, dikasih kesempatan untuk kehatian. Tidak cara lain, selain kalian satu-satu, menjalankan seksinya ini. Oh dan oh ya, perhatikan juga bahwa, meskipun DW ini sendiri, biasanya kadang-kadang juga, kalau kalian misalnya les, itu bisa, biasanya didampingi dengan, contohnya buku network, atau dari guru les kalian, tidak selalu, itu mengikuti. Jadi bisa jadi, buku network, A2 itu sudah di cover, di materi A1 dari DW, dan begitu juga sebaliknya. Nah dan juga, selain dari seri Niko, speknya dibundel, dalam seri A1, A2, dan juga B1, B1 ini juga, mempunyai, si les sendiri, yang dibuji dengan, Deutsch im Job, Provies Gesuh, yang artinya, ada kalian belajar, mengenai profesi di Jerman. Karena tentunya, auto ausbildung di Jerman, itu kebanyakan, membutuhkan level, bahasa B1. Nah sekarang, kalau kalian sudah selesai, bagaimana dong, dengan B2 sampai C2? Untuk ini, kalian bisa klik, di bawah, dan ini akan membawa kalian, ke laman baru. Untuk B1, hingga B2, kalian bisa belajar, dari top tema, yakni top tema ini, adalah, sebuah cerita, sepanjang 2 sampai 3 menit, di mana kalian akan, mendengarkan suatu, teks, dan kalian diminta, untuk, mengisi, sesuai dengan, apa yang tadi, ada di, pendengarkan. Selain itu, kalian juga bisa melihat manuskripnya, tapi ini sekali lagi, ada cara curangnya. Saya sangat menyangka, kalau kalian misalnya, ingin latihan mendengarkan, jangan melihat manuskripnya, terlebih dahulu, tapi agar kalian bisa, harus langsung mengejarkan, bagaimana tanyaannya. Nah ini sebetulnya, ada seri-seri lagi, yang seperti, ada tiket Nahbelin, Jojo Zudas Gug, Asho Zeks, dan Community Day, yang artinya bahwa, Deutsche Welle, ini juga sebutnya, udah lama banget, ia tuh, punya platform, untuk belajar bahasa Jerman. Dan, mereka itu benar-benar, meningu kalian, untuk mengaksesnya. Dan ini semua ditawarkan, tanpa, uang sepeserpun. Nah lalu berikutnya, bagaimana dengan yang lainnya, seperti, untuk level B2, level C, dan juga untuk yang lainnya. Nah, ada juga contohnya, idiom, dan juga langsung, ke Spohon Renak Riten. Ada juga mengenai video tema. Tapi, saya akan, pergi ke langsung, ke Spohon Renak Riten, karena ini adalah, bagian favorit saya, di mana, kalian akan belajar, untuk mendengarkan, sebuah teks, yang dibicarakan, secara lambat. Biasanya berita, itu, kurang lebih berlangsung, selama 5 menit, tapi ini akan berlangsung, sama kurang lebih, 7 menit, dan kalian juga bisa, sambil membaca teksnya, agar kalian bisa tahu, bagaimana suatu kata itu, di ucapkan, dan mungkin kalian pun, juga bisa menirunya. Jadi, contohnya, saya, saya terdengarkan, untuk tanggal 17, per hari ini, saat videonya direkam. Nah, itu adalah, teksnya lambat, seperti itu, dan, sambil itu, kalian juga bisa baca. Nah, dengan, bagaimana dengan, kalau berita tersebut, kita tayangkan, dengan, tempo yang biasa. Berikut ini contohnya, dan, ini tidak ada teksnya. Samstag, 17 Oktober, 2020, 9 uur, in Deutschland. Erste festnamen, nach mort in Paris. Nach den turklichen, messer angriff in Paris, hat es erste festnamen, im umfeld des mutmaslichen, teters gegeben. Nah, itu tadi, kurang lebih adalah, beberapa penawaran, yang diberikan, oleh Deutsche Welle. Dan, kalau kalian misalnya, sudah benar-benar, level B1, maka semuanya, itu biasanya, akan sudah disampaikan, dalam bahasa Jerman. Secara, di sini, kalian harusnya, sudah bisa, berpikir, dalam bahasa Jerman. Tanpa harus selalu, tiktok-tiktok, diterjemahkan kembali, ke bahasa Indonesia. Nah, itu dia tadi, ada penjelasan, mengenai cara, memakai website, Deutsche Welle, untuk belajar bahasa Jerman. Dan, tentunya, sekali lagi, ini, bisa kalian gunakan secara gratis, tanpa dipungut biaya, sama sekali. Jadi, pastikan, bahwa kalian itu, jangan, mau rugi, belajar dari Deutsche Welle ini. Nah, itu dia tadi, dari video aku, untuk saat ini, terima kasih, sudah menonton video ini. Kalau kalian suka video ini, tekan tombol like-nya, dan juga, bagikan ke siapapun, yang bisa merasakan, afadah dari video ini. Dan, jangan lupa, untuk subscribe, ke channel Youtube aku, karena konten seperti ini, akan hadir untuk kalian, setiap hari, Jumat, hari Selasa, dominggu sekali. Akhir kata, aku terima kasih, dikasihkan video ini. Tschüss!